Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Halewal pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Mengharapkan pihak lain. Kata sebab saya bekerja, saya terpaksa hantar anak ke sana ke sini. Jadi mana ada masa untuk melatih, mendidik mereka dengan sempurna. Saya rasa atas alasan-alasan itu tidak boleh diterima. Kalau ibu bapa menghayati berdena-bena tugas dan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Jadi peringkat awal itu kalau di sekolah tadi Dr. Amir menyebut persekitaran kondusif. Di peringkat rumah seharusnya persekitaran itu juga mendidik pelajar, membekalkan dia dengan ilmu pengetahuan untuk dibawa ke persekitaran lain. Saya ingin menyebut di sini, di peringkat awal dia ke persekitaran-persekitaran yang pelbagai lah. Dari kecil dia di asuhan, di tadika, kemudian naik ke sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi mereka memerlukan panduan dan bimbingan dan tanggungjawab kita, bermula dari rumah kemudian ke orang dewasa di luar rumah di mana anak-anak itu berada, harus menunjukkan panduan dan cara bagaimana berada, beradab untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya. Jadi saya memang setuju kalau kita kata semua pihak perlu melaksanakan tugas disiplin ini. Saya ingin sebut, Tuan Musi, perkataan disiplin ini berbeza dari segi hukuman yang saya ada sebut dalam siri yang lalu, kita ada pihak yang salah interpretasi. Disiplin, bila sebut saja disiplin, even orang yang guru disiplin, maafkan saya kalau saya cakap macam itu, ditaksirkan seperti orang yang menghukum. Jadi perkataan itu disiplin maknanya hukuman. Jadi ibu bapa tidak suka kalau memikirkan anak dia diantar ke sekolah, didetakkan di bawah satu sistem hukuman yang boleh dirasakan mengancam keselamatan anak-anak. Jadi kalau di segi perlaksanaan, kalau saya boleh tambah sedikit, di segi perlaksanaan pengurusan di peringkat sekolah, saya pandang memang majoriti dia berkesan kepada majoriti pelajar dan warga sekolah. Cuma kita risau segelintir itu tadi, menjadi barah. Jadi dia parah dan membawa kepada, berjangkit kepada majoriti. Jadi kita harus sekarang ini mengambilnya secara serius masalah itu supaya dia tidak menjadi wabak. Jadi saya rasa guru disiplin dibebankan dengan tugas itu melihat kepada mereka yang salah laku. Jadi bagaimana yang majoriti tadi yang tidak bersalah laku? Kalau perkataan disiplin dan konsep disiplin itu digunakan dengan betul, guru disiplin harus juga melihat yang ramai itu. Dan bukan sahaja melihat kepada yang segelintir pelajar yang memang dilabel. Ini pelajar nakal, jahat dan sebagainya. Sampaikan, saya pernah berinteraksi dengan pelajar-pelajar, tanya pandangan mereka, kita ada penonton kita sebagai seorang guru disiplin. Yang pandangan mereka terhadap guru disiplin. Mereka tak suka guru disiplin. Sebab guru disiplin garang. Jadi simbol yang dibawa oleh guru disiplin ini simbol yang tidak menarik pelajar untuk ke arah tingkah laku yang kita ingini. Jadi bila awak melakukan kesalahan, hantar guru disiplin, hantar kaunseling. Bagi saya, itu yang mencemarkan tadi, whether berkesan atau tidak, sama ada berkesan atau tidak, pelaksanaan perumusan disiplin di sekolah. Satu yang mungkin saya nak sebut juga. Saya nampak, guru disiplin, betulkan saya, Dr. Amir, kalau saya salah, diwujudkan di sekolah atas inisiatif sekolah. Bukan satu jawatan, betulkan saya, Dr. Amir, kalau saya salah, yang dilantik khas. Macam guru kaunseling. Itu jawatan yang memang khas. Dia ada allowance dia dan kadang-kadang atau kebanyakan masa guru kaunseling tidak mengajar. Tetapi guru disiplin, dia guru biasa yang dilantik oleh pihak sekolah menangani isu yang sangat saya rasa sepenting. Sekolah mensosialisikan pelajar untuk membentuk diri pelajar. That is disiplin lah maksud yang saya pernah kongsi bersama dalam siaran lepas. Iya, nampaknya kita tidak adil untuk mengatakan guru disiplin itu sebagai guru yang begitu hanya penting kepada hukuman. Dan sebenarnya kita kena tukar perkataan disiplin itu kepada guru yang mengajar, mendidik dan juga memberikan pendidikan sempurna kepada pelajar. Kita labelkan dalam bentuk yang lain agaknya. Satu lagi persoalan yang biasa dilakukan ataupun diperkatakan oleh masyarakat kita Encik Siva ialah dari segi pendekatan yang digunakan oleh ibu bapa khususnya dahulu dan sekarang. Kita lihat ibu bapa lebih tertumpu kepada mendidik anak-anak mereka seperti mana mereka dididik dahulu. Sedangkan hari ini dalam dunia globalisasi yang begitu mencabar, perlukan pendidikan yang sistematik. Pendidikan yang lain daripada yang lain iaitu melalui pendekatan psikologi. Psikologi dari segi pendekanannya di sini. Jadi bagaimana Encik Siva melihat itu? Ya, sebenarnya dulu lain, sekarang lain. Dan kita lihat, betul lah sama ada anak kita sendiri ke anak murid kita, cara kita nak kendalikan mereka itu adalah jauh berbeza. Dan kita lihat bahawa hari ini murid-murid di Malaysia, kita lima juta, kita ada penduduk, apa ni, kita ada murid-murid di sekolah, kan. Kita perlu lihat bahawa mereka ini, kadangkala mereka ini betul lah. Bukan guru yang sentiasa betul. Kadangkala bukan guru besar yang sentiasa betul. Kerana kita lihat, mereka ada problem dia sendirilah. Mungkin mak dia kerja di Singapura. Ayah dia kerja di Johor Bahru. Dan dia tinggal di kampung di Kemunting. Dan mungkin dia kena jaga adik dia. Itu masalah dia. Kita tak faham. Kita boleh adakan institusi. Kita boleh adakan peraturan. Tapi peraturan itu harus menyesuaikan diri kita kepada pelanggan kita. Pelanggan kita itu adalah anak murid kita. Jadi kita kena tengok latar belakang dia sendiri. Dan kenapa dia berlaku demikian lah. Dan sebenarnya beberapa masalah ini unik kepada Malaysia. Dan oleh itu, hari ini satu masalah adalah ibu bapa tak ada masa nak interaksi dengan dia punya anak. Kadangkala dia ini mungkin sebulan pun tak dapat peluang nak berbincang sesuatu dengan anak. Dan cara kita berinteraksi ini adalah kalau dulu, cuma kalau bapak rotang kita, kita tahulah dia itu tak puas hati dengan kita punya perangai. Tapi hari ini kita kena cakap macam kawan, kena didik mereka, kena gunakan psikologi, dan kena tanya. Dan inilah yang akan menjadi kita sebagai satu masyarakat yang penyayang. Oleh itu, kita lihat kebanyakan masalah ini timbul kerana dewasa. Bukan kerana anak murid kita. Dan approach kita lain sekali. Begitu juga guru besar, seorang pentadbir yang baik, harus dapat sokongan daripada guru-guru di sekolahnya dengan mentadbir secara lebih profesional. Kita tidak boleh jadi kuku besi. Begitu juga guru. Guru kalau dia nak mentadbir dia punya anak murid, tak boleh menjadi hanya pelaksana peraturan. Mengikut peraturan ini, saya rotan you tiga kali. Dan murid itu akan kata, sekarang saya nak rotan cikgu. Pernah berlaku di Cangka Jering. Dan pernah berlaku. Kerana mungkin murid itu kata, apa yang buat itu tak adil. Dan dalam perkara ini, apa yang penting sekali, approach kita ini adalah hari ini jauh berbeza. Dan murid kita ini, sekarang didahkan kepada pembangunan elektronik yang begitu pesat. Dan mereka tahu hak mereka. Mereka tahu apakah peraturan-peraturan yang patut seorang guru itu buat. Oleh itulah banyak berlaku kes-kes di bakamah. Kadang-kadang kita melampaui peraturan atau kuasa yang diberi. Itu kita harus lihat kepada hak asasi manusia. Ini yang penting sekali. Dan satu lagi kalau kita lihat, setakat mana sumbangan yang telah diberikan oleh kesatuan sendiri dalam membantu menangani masalah ini? Sebenarnya kesatuan telah banyak membantu. Dan kita telah banyak membawa isu ini ke debate secara formal di luar. Kerana kita nak dapat pandangan. Memorandum kita telah sampaikan. Tak kurang daripada banyak memorandum dibuat. Bukan saja kesatuan, banyak pihak. Cuma kita nak bawa perubahan, visi dan dasar yang baru iaitu sebagai rakan kongsi pendidikan, kita kena bawa perubahan dan sokongan ibu bapa dan masyarakat sendiri dan pihak swasta untuk membantu kita mengatasi disiplin. Dan pihak semua kena faham ini bukan isu guru dan ini isu masyarakat. Oleh itu, kesatuan main peranan yang penting sekali dalam memberi didikan dan dalam menyampaikan pandangan kepada kerajaan. Kalau kita tidak menyampaikan pandangan, mungkin yang akan terima ini pandangan daripada pihak pentadbir. Mungkin pandangan dia adalah lopsided, tak ikut peraturan norma. Dan selain daripada itu, kita juga cuba mengadakan bengkel-bengkel di seluruh negara. Dan kita bincang dengan guru disiplin masalah mereka, syarat-syarat khidmat mereka, perkhidmatan mereka dan sebagainya. Baiklah, kita juga ada tamu di studio untuk berteraksi bersama dengan panel. Silakan jika ada di antara anda yang ingin berteraksi bersama dengan panel, soalan kita yang pertama. Adakah tanggungjawab memban teras masalah salah laku itu jatuh pada pihak sekolah membandangkan kuasa penghukuman yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada sekolah terhad sahaja? Terima kasih, saudara yang bertanya. Silakan, Encik Siwai. Ya, hukuman atau merotan tidak membaiki disiplin. Ini yang pertama. Apa juga kuasa diberi kepada pihak sekolah tidak membaiki isu disiplin kalau murid itu akan memerontak. Dan sebenarnya, kita harus panggil ibu bapa dan kita bincang bersama seperti yang kita berlaku. Oleh itulah kerajaan wujud PIBG. Tapi, 10% pun tak aziz, ibu bapa tak aziz, mesyuarat agung PIBG. Oleh itu, pentingnya kita lihat kalau seorang murid ada masalah disiplin, kita jumpa ibu bapa, bincang. Macam mana kita sama-sama boleh membantu. Itu cara yang baik sekali. Hanya dengan hukuman saja, tak ada, tak akan mengatasi. Kita akan lihat kepada konfrontasi. Itu yang penting sekali. Saya nampak, mungkin langkah yang dapat dimainkan oleh pihak sekolah. Memanggil ibu bapa, macam Encik Sibar kata tadi, jangan masa ada masalah dengan anak-anak saja. Jadi, bila dipanggil demikian, saya rasa ibu bapa tidak suka. Jadi, perkara baik dan buruk perlu sama dikongsikan. Sepanjang penggal sekolah dari awal tahun sehingga ke akhir tahun. Dan di sini, saya ingin memberi penekanan guru kelas tu lah yang harus mulakan. Mereka yang paling hampir dengan anak dalam kelas itu, pelajar dalam kelas. Jadi, dia perlu berusaha mencari ibu bapa kepada anak-anak ini. Bila ada macam, buatlah senarai direktori ke pelajar-pelajar dia macam mana nak hubungi ibu bapa dan beri maklum kepada pelajar-pelajar tu sendiri. Yang kita tahu di mana dia, siapa ibu bapa mereka. Saya rasa dengan demikian, hubungan dapat dibina antara guru dengan pelajar tu dan rumah. Jadi, bila ada sistem macam demikian, saya rasa itu akan meningkatkan kerapan. Bila kita dah rapat, senang kita nak bertegur, senang kita nak menegur. Jadi, mudahlah kita memenangi hati semua pihak. Sekolah dengan rumah dengan anak tu sendiri. Jadi, tidak ada pertentangan. Ini kita maklum, pihak sekolah, maaf saya cakap kadangkala, memaklumkan kepada ibu bapa bila anak mereka melakukan sesuatu yang tidak diingini. Jadi, kita kalau dapat berita-berita macam tu, yang baik kita tak kongsi, yang tak baik baru nak cerita dengan kita, kita pun mungkin sebagai ibu bapa tertekan. Jadi, kita mahu sama-sama bertanggungjawab, mendidik anak-anak. Jadi, libatkan dari peringkat awal. Saya rasa itu lebih mendatangkan hasil dan kesan yang bagus. Ya. Baiklah, silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita. Silakan. Saya Saiful Anwar Syafinggi. Bagus. Ya. Baiklah, silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita. Silakan. Adakah pembantu rakan sebaya ataupun PRS yang paling hampir dengan pelajar memainkan peranan yang besar dalam pembentukan disiplin pelajar? Ya. Terima kasih, Saudara Saiful. Bagaimana? Tentang soalan itu, saya sangat setuju. Sebab, saya katakan pada minggu lepas, satu daripada faktor yang menyebabkan pelakuan salah laku ialah pengaruh rakan. Jadi, dalam hal ini, saya fikir rakan sebaya sangat penting dalam menarik seseorang pelajar itu supaya jauh daripada melakukan perbuatan salah laku. Jadi, untuk mencapai hasrat ini, kita ataupun seseorang pelajar itu mesti bijak. Pertama sekali, bijak memilih rakan. Sama ada dalam sekolah ataupun luar sekolah dan pastikan rakan yang kita pilih adalah rakan yang boleh menarik kita untuk kejalan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pemilihan rakan ini juga, ibu bapa perlu mengambil tahu dengan siapa anaknya berkawan, dengan siapa anaknya keluar bermain, dengan siapa anaknya bergaul dari masa ke masa. Tetapi, seperti yang kata Encik Siva tadi, pelajar-pelajar sekarang cepat diwasa dan mereka cepat berfikir pada aras yang tinggi. Dan untuk tujuan ini, pada saya, ibu bapa mesti bijak mengesan dengan siapa anaknya berkawan bukan secara menyiasat, secara keras, bukan secara mengintip, tetapi secara bijaksana. Maksudnya, kalau anak itu dah balik, tanya dengan lembut, ke mana dia pergi tadi? Dengan siapa? Apa yang dibuat, maknanya dengan tidak menyinggung perasaan anak yang terutama sekali, yang sedang meningkat, yang sedang menuju ke alam diwasa tadi. Dan apakah kata-kata yang perlu kita gunakan untuk anak, itu juga sangat penting untuk mengesan rakan tadi. Dan dalam hal ini, Tuan Bengusi dan Tuan-Tuan, saya fikir balik kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas tentang pelajar-pelajar yang lemah. Dan untuk ini juga, saya rasa rakan pembimbing, rakan sebaya, sangat penting. Terutama sekali dalam menunjuk ajar, dalam melatih pelajar-pelajar yang agak lemah tadi untuk dapat bersama-sama memahami pelajaran, memahami keadaan di sekeliling mereka daripada pelajar-pelajar yang lebih cerdas dan pelajar-pelajar yang lebih dewasa tahap pemikirannya. Dan satu lagi yang kalau kita lihat dari segi pembimbing rakan sebaya, saya memang tertarik kalau kita lihat pembimbing rakan sebaya yang peringkat formal. Pembimbing rakan sebaya di sekolah kita lihat tidak menghadapi masalah dari segi tingkah laku dan sebagainya. Soalan yang timbul di sini, mungkin Prof dapat jawab dari segi pembimbing rakan sebaya yang tidak formal, yang di luar ini. Yang di luar ini biasa amat mudah mempengaruhi rakan-rakan kepada perkara-perkara yang lain. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Ya, kita kalau mengatakan pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah, mereka memang berada di peringkat memerlukan rakan, rakan sebaya. Jadi kita sebagai ibu bapa harus memahami keperluan itu. Sebab saya ada juga berinteraksi dengan ibu bapa yang tidak mahu langsung anak-anak mereka mempunyai rakan sebaya. Terutama rakan sebaya yang di luar ini kerana gambaran dan maklumat yang diperolehi ibu bapa ialah yang di luar ini ramai yang tidak membimbing, membawa anak-anak mereka ke arah yang baik. Jadi kalau sebagai untuk menggalakkan, terutama untuk memenuhi keperluan perkembangan remaja itu, kita haruslah sebagai orang dewasa yang lebih berpengalaman daripada anak-anak muda ini, mengetahui latar belakang, berinteraksi dengan lebih rapat dengan anak kita jika kita ibu bapa, mengambil tahu siapa rakan-rakan mereka. Kadang-kadang kita dalam bersambang-sembang, kita mungkin dapat tahu di mana anak-rakan-rakan itu tinggal, jantinanya, lelaki perempuannya, apa mereka buat. Jadi kalau di dalam sekolah, kita tidak risau sangat, di luar sekolah, macam mana cara nak kita mengawal supaya tidak terjebak kepada yang tidak diingini, ialah dengan kita mengambil tahu. Ada masa seboleh-bolehnya kita juga berkawan dengan kawan sebaya anak-anak itu. Maksudnya kita jemput dia ke rumah contohnya, adakan masa untuk dia berinteraksi dengan kita juga. Jadi kita berkawan juga dengan kawan sebaya anak-anak. Kita tahu apakah yang berlaku pada anak-anak mereka. Baiklah, selain yang terakhir, silakan jika ada daripada para penonton kita. Kempimpinan melalui teladan. Bagaimana contoh guru pula yang mempunyai masalah tingkat laku? Terima kasih. Silakan, Cik Siva nampaknya. Saya ingat, memangnya kita tidak dapat nafikan. Kerana kita dapat hati bahawa di Malaysia, kita mempunyai 40% daripada perkhidmatan awam ini adalah guru, iaitu lebih kurang 300 ribu orang. Mungkin di antara ini adalah sebilangan yang kecil yang menimbulkan problem. Ini memang mana-mana kita ada. Tapi mungkin di sini apa yang penting sekali, mungkin pihak murid boleh baiki cikgu itu. Mungkin kalau perangai dia baik dan sebagainya. Dan ini pernah berlaku kerana kita dan juga kita lihat bahawa Kementerian Pendidikan sendiri mengambil tindakan-tindakan yang sewajar untuk membuat sesuatu untuk membuat pemilihan. Memang kita hadapi masalah di sini. Dan apa yang perlu adalah bila berlakunya, guru besar sebagai pentadbir tahu cara memulihnya atau cara kita mengambil tindakan. Dan tapi kita ini memangnya tak boleh kata kita anak murid kita nak ikut cikgu itu. Macam kita tengok setengah film dalam TV pun tak perlu kita ikut macam itu. Jadi itu kita anggap sebagai satu benda yang biasa berlaku dalam dunia. Dan kita pilih di antara baik dengan kita ada lihat yang baik dan buruk dan kita pilih yang baik sekali. Benda itu kita cuba baiki. Itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Ya sederhana, nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan dan ingin saya ucapkan riba terima kasih kepada panel kita yang sudah bersama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada para pelajar dan juga guru-guru yang terus serta berinteraksi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Amir bin Salih, Ketua Pengarah Unit Pendidikan Bahagian Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih juga kepada Prof. Mada, Dr. Rozumah binti Bahrudin, Timbalan Dekan, Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putera Malaysia. Terima kasih juga kepada Encik Siva Subramaniam, Siti Usia Agong Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Dan diharapkan perbindangan ataupun forum kita pada pagi ini akan memberikan manfaat yang terbaik khususnya pada guru-guru dan juga para pelajar pada pagi ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Saya Hasrin Katuk bagi pihak panelbit, Encik Kamsani bin Osman mengucapkan salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!